Halo semuanya, selamat pagi. Pada video sebelumnya, saya sudah menjelaskan mengenai Solid Principles, itu sudah saya jelaskan tiga ya. Yaitu Single Responsibility Principle, Open Clause Principle, dan juga List Cove Substitution Principle. Nah, pada hari ini saya akan menjelaskan sisanya yaitu yang I dan D, Interface Segregation Principle. Dan juga Dependency Inversion Principle. Nah, untuk yang I, Interface Segregation Principle. Ini maksudnya seperti apa? Jadi, ketika kita membuat interface, itu sebaiknya spesifik untuk tujuan tertentu. Kita jangan memaksakan kelas itu harus mengimplementasi sesuatu yang tidak dia butuhkan. Untuk lebih jelasnya, kita lihat contohnya ya. Pada contoh ini, saya memiliki satu buah kelas Hero. Kelas Hero ini mengimplement interface yang namanya eHeroAbility. Nah, interface eHeroAbility ini memiliki kumpulan metode yang akan dimiliki oleh Hero. Yaitu Heal, Cash Magic, dan Steal Money. Lalu di sini kita punya tiga buah kelas, yaitu Thief, White Mage, dan juga Black Mage. Nah, untuk Thief, dia merupakan turunan dari Hero. Oleh karena itu, si Thief itu harus mengimplementasikan Cash Magic, Heal, Regular Attack. Regular Attack itu dari Hero-nya ya. Dan Steal Money. Nah, karena dia itu adalah seorang pencuri, maka dia nggak bisa melakukan Cash Magic dan juga Heal. Makanya di sini do nothing. Nah, terus di bawah, ini ada White Mage. White Mage juga sama. Steal Money-nya dia do nothing, karena dia nggak bisa steal money. Lalu di bawahnya lagi ada Black Mage. Black Mage juga sama. Dia nggak bisa steal money, dan juga nggak bisa heal. Oleh karena itu, dia do nothing di sini. Nah, di sini kan ada banyak yang do nothing-do nothing ya. Inilah yang dimaksud dengan kita memaksakan kelas untuk mengimplementasikan sesuatu yang tidak dia butuhkan. Makanya di sini ada do nothing-nya. Banyak. Nah, codingan yang seperti ini itu nggak baik. Kenapa? Ini akan membuat codingan kita juga nggak rapi. Banyak banget codingan yang tidak dibutuhkan. Dan juga ini akan membingungkan kita ketika kita melakukan coding. Karena sekarang semuanya itu punya Cash Magic, Heal, Regular Attack, dan Steal Money. Tapi nggak semuanya kalau dijalankan itu berfungsi. Ini akan membuat kita bingung. Apalagi kalau kita sudah bekerja dengan team. Team kita juga bisa lebih bingung lagi. Karena dia nggak tahu kan. Dia cuma tahu bahwa team ini ada Cash Magic, tapi begitu dipakai kok nggak keluar apa-apa. Seperti itu. Nah, jadi yang bagus itu apa? Yang bagus itu adalah si interface Hero Ability ini kita pecah lagi. Contohnya seperti ini. Di sini ada Abstract Class Hero. Seperti biasa, dia punya Regular Attack. Karena Regular Attack ada di mana-mana. Nah, ini ada interface. Saya bagi menjadi tiga. Yang pertama itu adalah interface E-Magic Caster. Ini adalah interface yang khusus untuk semua Magic Caster. Jadi nggak terbatas hanya White Mage atau Black Mage. Kalau nanti suatu saat kita membuat kelas lain yang juga seorang Magic Caster, maka kita pasang interface Magic Caster ini. Terus juga ada E-Healer. Terus juga ada E-Stealer. Dengan demikian, di bawahnya ini, Class Thief itu akan extend dari Hero. Merupakan turunan dari Hero. Lalu mengimplementasikan interface E-Stealer. Jadi isinya cuma Irregular Attack dan juga Steel Money. White Mage itu akan mengimplementasikan E-Healer dan Magic Caster. Jadi disini ada Cash Magic, ada Heal, ada Regular Attack. Black Mage itu akan mengimplementasikan E-Magic Caster aja. Jadi Cash Magic dan Regular Attack. Dengan demikian, nggak akan ada lagi metode-metode yang nggak kepake ya. Jadi semuanya kita implementasikan. Dan yang diimplementasikan itu adalah metode-metode yang memang dibutuhkan. Jadi nanti yang pake juga nggak akan bingung ya. Ketika dia ngecek di dalam objek Black Mage, di dalamnya itu hanya ada dua buah metode, yaitu Regular Attack dan Cash Magic. Dan juga kalau ke depannya kita mau membuat satu jenis Hero lagi, itu mudah ya. Kita tinggal pasang aja dia maunya jadi apa. Misalnya pencuri yang bisa melakukan Magic, maka kita bisa implementnya itu adalah E-Stiller dan juga E-Magic Caster. Jadi lebih fleksibel ya. Oke, sekarang kita ke prinsip berikutnya. Yang berikutnya itu adalah Dependency Inversion Principle. Nah, dalam prinsip ini, High Level Modul itu, itu tidak boleh bergantung pada Low Level Modul. Dua-duanya itu harus bergantung pada Abstraction. Sedangkan Abstraction, Abstraction itu juga tidak boleh bergantung pada Detail. Detail lah yang harus bergantung pada Abstraction. Nah, maksudnya apa nih? Jadi ketika kita membuat satu buah sistem, itu kan ada yang Globalnya, ada juga yang Detailnya. Yang Global itu biasanya nggak mudah berubah. Tapi kalau yang Detail itu mudah berubah. Contohnya seperti ini. Misalnya sistem kalian itu punya user. Tentu kalian ingin bisa menyimpan data usernya kan? Nah, fitur untuk menyimpannya ini, ini kan kemungkinan berubahnya itu sangat kecil. Jadi kemungkinan besar, kalian sejak membuat sistem ini, sampai ke depannya, itu pasti pengen sistem kalian itu bisa menyimpan data user. Itunya nggak berubah. Nah, itu yang disebut High Level Modul atau bagian yang levelnya itu tinggi. Jadi dia nggak akan berubah. Kalau berubah pun kemungkinannya kecil. Yang Low Level Modul, itu tuh kemungkinan berubahnya lebih besar. Contohnya seperti ini. Misalnya, kalian nge-save data usernya itu ke Firebase sekarang. Tapi kan bisa aja besok-besok, aduh, saya pengen pindahin, nggak mau di Firebase lagi. Saya maunya disimpan ke server saya sendiri. Misalnya ke MySQL di server kalian. Atau, oh, saya mau menyimpannya jadi di lokal aja deh, langsung di handphonenya. Kan bisa aja. Nah, itu kemungkinan berubahnya kan lebih besar. Karena itu kan teknologi ya. Kalau tiba-tiba besok-besok, oh, teknologi ini udah hilang, ya berarti kan kalian harus pindah. Sedangkan fitur untuk nge-save-nya itu tetap. Bagian yang sering berubah-rubah ini, ini yang disebut Low Level Modul. Nah, kalau kalian ngoding-nya itu disatuin, ini kan repot nih. Berarti kan yang High Level Modul ini, dia bergantung banget nih sama yang Low Level Modul. Jadi kalau misalnya ada pergantian di Low Level Modul, maka yang High Level Modul ini jadi ikutan di obrak-abrik sama kalian. Nah, itu berbahaya. Karena ini membuka kemungkinan kalian akan mengubah hal yang sudah benar. Akhirnya nanti jadi ada bug atau jadi error. Jadi sebaiknya ini terpisah. Nah, supaya bisa terpisah ini, ini gimana caranya? Kita buat yang namanya abstraction. Abstraction itu seperti kontrak. Jadi di High Level Modul, dia cuma tahu bahwa ada alat yang bisa dipakai untuk nge-save. Alatnya itu apa dia nggak peduli. Yang penting saya punya alat. Nanti saya minta untuk nge-save. Yang Low Level Modul juga sama. Dia hanya bergantung pada abstraction-nya, pada kontrak-nya. Yang dia tahu, dia punya kontrak untuk nge-save data user. Dia nggak peduli ini data usernya siapa yang ngasih, siapa yang manggil. Yang dia tahu, dia harus bisa nge-save data user ke database yang dituju. Entah itu di Firebase, atau ke lokal, atau tempat yang lainnya lagi. Nah, supaya lebih kebayang, kita langsung lihat aja contohnya ya. Ini contoh. Misalnya saya punya satu buah kelas user. Terus misalnya di sistem kita itu punya yang namanya user manager. User manager ini punya satu buah metode untuk nge-save user data. Nah, saat ini saya nge-save-nya itu ke Firebase. Jadi di sini saya sederhanakan tugasnya itu adalah connect ke Firebase, lalu nge-save data user. Nah, kalau misalnya nih, ke depannya saya mau buat jadi nge-save-nya ke lokal. Nah, ini kan jadi ribet. Kenapa? Karena ini harus saya edit-edit nih. Ya, connect to Firebase, save data, ini saya ganti nih. Jadi connect to local database, baru save data. Ini saya oprek-oprek. Nah, ini nggak baik. Jadi sebaiknya seperti apa? Sebaiknya seperti ini. Ini kelas user sama aja ya. Sama seperti sebelumnya. Nah, sekarang si user manager ini, dia bergantungnya pada abstraction. Ini user manager ini, ini yang high level ya. Karena ini isinya save user data. Ini nggak akan berubah. Dalam sistem saya, udah pasti saya pengen bisa nge-save user data. Nah, ini high level module. Nah, dia bergantung pada abstraction. Abstraction itu yang ini nih. Interface ini. Jadi saya buat satu buah kontrak bahwa akan ada alat yang mengimplementasi e-data storage. Si alat tersebut akan punya metode untuk nge-save data. Jadi di sini, saya cuma buat satu buah reference untuk kealatnya, yaitu data storage. Nanti saya tinggal data storage titik save data user. Ini nge-save-nya mau pakai apa ya, nggak tahu. Terserah itu. Jadi saya nggak tergantung pada detailnya. Tapi saya tergantung pada kontrak yang sudah dijanjikan oleh e-data storage. Nah, sekarang yang low level modulnya. Low level modulnya itu adalah yang detailnya. Yaitu Firebase storage. Misalnya saya buat kelas Firebase storage, dia ini mengimplementasi e-data storage. Berarti saya harus membuat metode untuk nge-save data. yaitu data user. Nah, di sini lah kita baru tulis detailnya. Connect to Firebase, lalu save data. Kalau misalnya nanti kita mau ubah jadi local storage, ya kita buat kelas local storage, implement e-data storage, terus di sini ada metode save data. Codingannya beda lagi. Connect to local storage, lalu saya nge-save data. Jadi ini kalau ganti-ganti, yang bawahnya ini, teknologinya ganti-ganti, ini yang bagian atas nih, sistem kita kodingannya nggak perlu berubah. Kita cuma ngubah ininya aja nih. Gitu. Jadi lebih rapih. Dan juga mengurangi kemungkinan ada error-error kena ke sistem kita. Karena sistem kita kita nggak oprek-oprek. Yang kita oprek-oprek cuma yang ini aja nih. Yang kita ubah-ubah. Jadi ini yang dimaksud dengan high level bergantung pada abstraction, low level bergantung pada abstraction. abstraction. Abstraction, dia tidak tergantung pada detilnya nih. Ini yang detil-detil kan. Tapi yang detil ini yang bergantung pada abstraction-nya nih. Ini di-coding sesuai dengan kontrak yang ada di atasnya. Dengan demikian, kita memutus hubungan antara sistem ini yang high level dengan yang low level ini. Ini juga memudahkan kita ketika kita bekerja dalam tim. Jadi kita bisa ngoding nih misalnya ya dibagi dua deh. Ada yang ngoding sistemnya. Ada yang ngoding detilnya nih. Nah ini jadinya enak kalau misalnya kalian pecah seperti ini. Kalau misalnya teman kalian yang ngoding detilnya ini ini belum beres nih. Misalnya ini saya komen ya. Misalnya dia belum jadi nih codingannya. Kita mau ngoding duluan. Nah ini tidak masalah tuh. Ini kan tidak error tuh. Atau misalnya teman kita mau ngoding duluan. Kitanya yang belum ngoding nih. Misalnya. Ini belum ada. Ini juga nggak error. Jadi setiap bagian ini bisa jalan sendiri-sendiri nih. Jalan duluan. Nggak harus saling tunggu-tungguan. Jadi lebih enak kan kalau seperti ini. Yang penting abstraction-nya itu udah dibuat dulu nih. Yang core-core-nya ya yang penting-pentingnya. Seperti si data storage dan juga si usernya. Nah kalau ininya udah jadi semua udah enak. Ya udah nggak perlu saling tunggu-tungguan. Jadi ini tujuan dari yang prinsip D. Oke. Jadi seperti itu penjelasan saya mengenai solid principle. Semoga penjelasan saya ini dapat membantu kalian membuat codingan yang lebih rapi dan juga lebih mudah untuk dikembangkan dan juga lebih mudah untuk di maintain atau di pelihara. Terima kasih sudah menonton. sampai jumpa. sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax